Coba buka sebentar di, buka Samsung suci nya, atau iPhone suci nya Kita berbicara tentang, kita belajar tentang kerajaan surga Surga itu seperti apa, rupa main seperti itu Di Matius fasal yang ke-25, Matius fasal yang ke-25 Mulai ayat yang ke-14, perhatikan baik-baik, saya baca Saya bisa berhenti di ayat yang mana, di ayat yang mana saya bisa jelasin ya Perhatikan baik-baik ini Sebab kerajaan surga sama seperti orang yang mau berperkirian ke luar negeri Ini Yesus sendiri yang ngomong Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya Jadi kerajaan surga itu dibaratkan seorang bosnya mau pergi ke luar negeri Tapi dipercayakan kepada hamba-hambanya Harta milik kepadanya Jadi hari ini kita semuanya, Tuhan percayakan masing-masing hal berbeda Bisa uang, even uang, rupiah, setiap sen yang di Tuhan kasih kepada kita Suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Ketika kita meninggal Uang, apapun juga itu Mulut perkataan kita tidak ada pernah yang meleset satupun Suatu hari kita akan menghadap krisis dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Saya satu kursi, bapak ibu semua satu kursi Tidak bisa dilewatkan Amen Jadi kita harus berhati-hati dengan hidup ini Kita harus menjaga dengan baik Kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik Setiap menit yang kita lakukan Kita harus sungguh-sungguh Atur begitu rupa dan tujuannya satu Alkitab ngomong Kerjakan segala sesuatu seperti mengerjakannya untuk Tuhan Mengerjakan untuk Tuhan itu tidak gampang Kalau kita menghadapi hal sulit Mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan kan tidak gampang Kalau orang ngomong kan gampang Tapi kita melakukan apa? Tahu gak bapak ibu bahwa kehidupan kita ini Aslinya kita akan keluar Waktu kita ditekan orang Dianatin, dituduh, difitnah, dicacimaki Mengalami kesengsaraan, ania, tekanan, impitan Aslinya kita baru keluar Seperti apa? Kalau duduk disini semuanya kan kelihatan seperti Bunda Maria dan Yusuf semua Manis, puji Tuhan, haleluya semua Tapi waktu kita ditekan menghadapi masalah yang gak enak Seperti ditinggalkan orang yang kita cintai Reaksi pertama kali kita apa? Itu yang menentukan kita yang di dalam itu seperti apa? Amen Ayat yang ke-15 Yang seorang diberikannya lima talenta Yang dipercayakan lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Jadi setiap orang Bapak ibu Dipercayakan Tuhan itu berbeda-beda Coba bapak ibu lihat tangannya Telapak tangannya Bapak ibu ketika lihat telapak tangannya Sidik jari bapak ibu Satu yang lain berbeda dengan yang lain Artinya kita tidak boleh ngiri dengan yang lain Artinya kita diciptakan handmade Katakan handmade Semua ibu Ibu ini tahu bahwa semua barang yang handmade Limited edition itu mahal sekali harganya Betul? BMP mahal Tasirem sama Jam tangan mahal sekali Dan kita diciptakan Real Khusus oleh Tuhan Dengan tujuan khusus masing-masing berbeda Dan dipercayakannya berbeda Ada orang dipercayakan harta yang banyak Seperti ibu ini Atau mungkin Pak Andi Atau mungkin grandma Atau yang lain Ada yang dipercayakan keahliannya Atau mungkin dipercayakan pintar ngomong Seperti saya itu memberitakan kebenaran firman Tuhan Atau dipercayakan yang lain Semuanya Masing-masing berbeda Satu dengan yang lainnya Dan suatu hari Suatu hari Kita setelah meninggal Akan dipertanggungjawabkan semuanya itu Tanpa terkecuali Satupun Tidak ada satupun yang terlupo dari ini Jadi kita tidak boleh mengiri Oh dia diberkatiin kok kita tidak Oh dia kok lebih pintar apa tidak Jadi talenta itu Pemberian Tuhan Dan talenta bisa dikembangkan Makanya kita harus menjadi orang yang pintar dan smart Bukan orang Kristen yang bodoh Alkitab tidak mengajarin kita menjadi orang yang bodoh Alkitab mengajarin itu Pintar Karena talenta yang diberikan kepada kita Yang dikasih 5 jadi 10 Yang kasih 4 jadi 8 Yang kasih 2 jadi 4 Tujuan ini Dikembangkan dengan tanggungjawab Jadi segala sesuatu yang ibu Bapak ibu Percayakan Dipercayakan segala sesuatu sama Tuhan Harus dikembangkan Harus dikembangkan Kita tidak bisa Nyantai-nyantai saja Kita tidak bisa relax Dan Wah cukup seperti ini saja Makanya kita harus pintar Di Alkitabnya Rasul Paulus Rasul Paulus adalah Lulusan sekolah Alkitab Yang Yang pintar sekali Makanya Tuhan percayakan dia 3 per 4 perjanjian baru ditulis sama dia Tapi beda dengan Petrus Petrus hanya seorang nelayan Yang tidak terlalu pinter Tapi memang sama-sama diurapin Tapi kapasitasnya berbeda Jelas sampai disini Jadi kita dipercayakan kapasitas Itu kita harus kembangkan Kita harus di belajar Baca buku Belajar sama orang lain Belajar orang yang lebih pinter Belajar yang lebih hebat Belajar yang Tujuannya itu ngapain Suatu hari kita akan menerima mahkota sesuai Apa yang Tuhan percayakan sama kita Amen Ingat baik-baik Setiap keluar dari mulut kita Suatu hari kita akan bertanggung jawabkan Pikiran kita Pikiran kita ini banyak mikirin apa? Jahak tentang orang lain Pikiran kotor tentang orang lain Kejelekan orang lain Coba dirubah Pikiran kita ini Pikiran kita ini harus diselaraskan Dengan pikiran Tuhan Baru kita ngerti Gendak Tuhan yang sempurna itu apa Saya Ajarin orang ini Keras sekali Setiap dia mulai mikirin Saya lurusin lagi Tidak heran Dia memiliki dampak yang besar Dampaknya dia lebih besar daripada saya Banyak orang digarami dengan Kristus Bahkan ada satu ibu Hanya pertemun tiga kali Dia sampai rela Datang ke rumah duka dan Ikut Itu kalau orang itu Kalau tidak disentuh dengan Tuhan Tidak bakalan terjadi Orang kaya lagi Hidup kita ini Ketika kita bisa mempercayakan diri kita Di hadapan Tuhan Dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan Hidup kita akan memiliki dampak besar pada orang lain Amin Amin Haleluya Entah lagi makan siang Tenang saja Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Yang menjalankan uangnya Dan berperoleh laba lima talenta Kerja Orang hidup harus kerja Paulus ngomong Kalau enggak kerja enggak usah makan Orang Kristen juga harus seperti itu Kerja keras Saya juga kerja keras Saya kan bukan pendeta yang minta uang jemaat Saya usah Bahkan kita enggak menerima persembahan Malah Banyakan Tapi saya kerja Saya coba Mengembangkan apa yang Tuhan percayakan sama saya Jalanin itu Tidak bisa duduk manis di rumah Ngkau ngkaki dan merasa masuk surga Dari mana ceritanya Amba yang menerima dua talenta itu pun Berbuat demikian juga Dan berlaba dua talenta jadi empat Yang lima jadi sepuluh Yang dua jadi empat Dikembangkan kan Betul Bapak ibu punya apa Keahlian apa Dikembangkan itu Harus dikembangkan itu Main musik Main musik yang ngurapan Belajar Punya kekayaan Belajar jadi berkat buat orang lain Berkat dengan orang miskin Pak Andi punya keahlian apa Moses Maxwell Punya keahlian apa Kembangkan itu Main musik Main musik yang ngurapan Powerful sekali Satu hari Satu hari saya Pernah pimpin satu Saya enggak bisa main musik Tapi saya hanya bisa nyembah Tuhan Ketika saya nyembah orang-orang di lawa Tuhan Waktu pertama kali saya datang ke Jakarta Kita pelayanan untuk anak-anak muda Di taman mini waktu itu Retreat Kita harus Mengembangkan Apa yang Tuhan percayakan sama kita Tetapi hamba yang menerima Satu talenta Ini kurang ajar Hamba yang kurang ajar Tetapi hamba yang menerima Satu talenta itu Pergi dan menggali lubang Di dalam tanah itu Lalu menyembahkan Uang Tuhannya Enggak ngapang-ngapain Mentang-mentang Oh dia kan diberkati Gue enggak diberkati Gue masih pas-pasan Dia kan diberkati Harusnya tolong kita lah Jadi pelayan victim Menyalahkan diri sendiri Mendingan gue begini Dan tahu Yang punya Dikasih satu talenta Dikubur Apa yang terjadi Hamba yang menerima Tama itu Dan hamba Lama Sesudah itu pulanglah Tuhan Hamba Itu mengadakan perhitungan Dengan mereka Ujungnya Hamba Tuhannya Minta perhitungan Betul Suatu hari Tuhan akan minta perhitungan Taruhnya aku loh Apain Firman yang aku taruh Kamu mau apain Kamu apa Kamu mau apain Lihat Hamba Yang menerima lima talenta Itu datang dan membawa Laba lima talenta Katanya Tuhan Lima talenta Tuhan Percayakan kepada aku Lihat Aku telah Beroleh laba lima talenta Semuanya dikerjakan dengan baik Diserahkan kepada Tuhannya Tuhan Laba Modalnya lima talenta Jadi aku kerjakan Jadi lima talenta Jadi sepuluh tangga Ini Tuhan Maka Tuhannya Maka kata Tuhannya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kita itu dimulai dari yang kecil Kita harus percaya itu Ketika yang kecil ini dia kerjakan dengan tanggung jawab Tuhan akan tambahkan Tidak ada sesuatu yang harus selalu besar Tuhan cara kerja Tuhan itu selalu mempercayakan dari hal kecil Hal kecil waktu kita setia Bertanggung jawab Jadi karyawan bertanggung jawab dengan bosnya Jadi pengusaha bertanggung jawab dengan apa yang tanggung jawabnya Jadi suami Jadi istri juga harus bertanggung jawab Dengan apa yang Tuhan percayakan Dan ketika Tuhan percayakan itu Tuhan lihat tanggung jawab Tuhan akan tambahkan step by step Pelan-pelan Tuhan tambahkan Tuhan tambahkan Tuhan tambahkan Bapak Ibu tau gak pertama kali saya datang ke Jakarta Saya tidak melayani Tidak khutbah Tidak ada yang kenal Saya hanya bawa uang 2 juta Baju 1 koper 4 tahun pertama saya hanya ngepel Rumah doa dan bersih kentai anjing Enggak ngapain-ngapain Sampai satu hari ini Tuhan percayakan Dan saya setia kerjakan itu Dan efeknya dampaknya besar Ternyata banyak orang-orang Hampir semua jejak langkah kaki saya Saya tinggali dengan hadirat Tuhan Bapak Ibu harus percaya Bapak Ibu harus tau itu Setiap Bapak Ibu Pertemu dengan siapa Garami dengan Kristus Garami dengan Kristus Harus Jejak langkah kita harus meninggalkan Hadirat Tuhan Sehingga orang Bisa merasakan hadirat Tuhan Seperti orang ini Ketemu tiga kali Ngomong tentang Tuhan Blah-blah Ibu nya cerita Saya tanya Dan dia merasa kehilangan Amazing Karena merasakan Kristus Merasakan Tuhan Hidup kita itu harusnya seperti itu Kemana kita melangkah Meninggalkan hadirat Tuhan Orang disentuh dengan hadirat Tuhan Melalui hidup kita Amin Haleluya Jangan Setiap kita ketemu orang Orang itu bikin kesel sama kita Jengkel sama kita Itu namanya bukan hadirat Tuhan lagi Masalah yang kita tinggalkan Sama orang lain Jangan seperti itu Dengan kejadian ini Keluarga Lewi Janto Dan keluarga Miharja Harus belajar sesuatu yang besar Bahwa orang Satu ini memberi dampak besar Ketika hatinya Berserah penuh kepada Tuhan Tidak lagi ribut Tidak lagi diakeran Merasa benar sendiri Merasa menang sendiri Semuanya harus fokus kepada Tuhan Bapak Ibu ketika hati kita ini Benar di hadapan Tuhan Kita itu gaul dengan orang lain Itu pasti benar Kalau hati ini tidak benar Di hadapan Tuhan Kita mau ketemu siapapun juga Pasti akan ribut, geger Tidak jelas Tapi kalau hati kita ini benar Mau ketemu orang yang berantakan Orang yang kacau terus Sekalipun Karena hati kita ini Dekat sama Tuhan Beres dengan Tuhan Orang itu akan merasakan Tuhan melalui hidup kita Tahu gak Bapak Ibu Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja dalam hidup kita Tuhan yang maha pekar Saya menciptakan langit Dan bumi itu tinggal dalam hati kita Amin Amin Bayangin Tuhan yang perkasa itu Tinggal sama baik-baik ibu-ibu Berjalan bisa ngerasain Hadirat Tuhan gak harusnya Orang harus bisa ngerasain Hadirat Tuhan gak Harusnya bisa Harusnya bisa merasakan Hadirat Tuhan orang Karena ada Tuhan Yang maha perkasa Yang tinggal dalam diri kita It's powerful harusnya Orang itu harus Bapak Ibu Semua orang di jalanan Tidak akan pernah Ketoko buku beli Alkitab Betul Dan dia tidak tertarik Baca Alkitab Tetapi orang-orang di luar sana Bisa membaca Alkitab Yang berjalan Setiap hari Dengan Bapak Ibu Kata-kata Perbuatan Ucapan Semuanya tingkah laku Orang akan melihat Kristus Di dalam kita ini Begitu powerful Dan berkuasa Amin Jangan shock Dengerin saya ngomong ya Sentar lagi kelar Dua satu Maka Tuhannya itu Kepadanya baik sekali Bermudu hal kecil Hambaku yang baik Yang setia Engkau telah setia Dalam perkara kecil Aku akan memberikan Kepadamu tanggung jawab Dan perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Lalu datanglah hamba Dengan dua talenta itu Katanya Tuhan Dua talenta kepercayakan Kepadaku Lalu lihat Aku telah berolih Laba dua talenta Maka kata Tuhannya kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik Dan setia Engkau telah setia Memikul tanggung jawab Dalam perkara yang kecil Aku akan memberikanmu Kepadamu tanggung jawab Perkara yang besar Maksudlah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Kini datanglah hamba Yang kurang ajar itu Kini datanglah juga hamba Yang menerima satu talenta itu Dan berkata Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan Adalah manusia yang kejam Kan kurang ajar Udah dikasih duit Bila ngambanya kejam Ini tipe orang yang Tukangnya nyalahin orang lain Merasa benar sendiri Sedunia Dan orang lain salah semua Dan ada di kita semua loh hari ini Kalau kita kena masalah Lebih suka nuding orang lain Atau kita introspeksi diri Haleluya Tapi kebanyakan orang Pergi ke pasar hewan Beli kambing hitam Nyalahin orang lain Orang lebih enak seperti itu Dan ini udah tahu salah Nuduh Tuhan yang udah kasih satu talenta itu Hamba yang jahat Kan kurang ajar Ini banyak loh kehidupan orang Kristen seperti ini Selalu sukanya nyalahin orang lain Jelekin orang lain Ngomong jelek tentang orang lain Tanpa mau belajar Bahwa yang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Diizinkan Tuhan dari hal apapun juga tujuannya Satu Tuhan mau hati kita Dengarkan baik-baik Lihat saya Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Hal buruk Hal jelek Hal apapun juga Kalau terjadi Menimpa kita Tahu gak Tuhan mau hati kita Karena Tuhan mau bertata dalam hati kita Dia tidak mau yang lain Dia harus satu-satunya yang bertata Berkuasa dalam diri kita Amin Makanya bersyukur kalau ngadepin masalah yang enak Tuhan punya rencana powerful Senyum dulu kanan kiri Haleluya Amin Ntar lagi makan Selesai Dua lima Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan Kan kurang ajar gitu Kalau orang kayak begini Di dalam tanah Dan terimalah kepunyaan Tuhan Maka jawab Tuhan Hai kamu hamba yang Jahat dan malas Kita orang Kristen gak boleh malas Terus rajin bekerja Rajin belajar Rajin dalam segala hal Bapak Ibu Tuhan mau kita ini orang yang diberkatin Tuhan Ketika kita diberkatin Kita pasti diberkatin Tuhan Dan kita diberkatin tujuannya adalah Untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain Sampai detik hari terakhir Ketika Tahu gak tau ya Saya duduk di ranjang Hari pertama Masuk rumah sakit Jadi duduk Karena saya ini gak tahan Selama ini saya pendam Kalau disini tuh saya gak nangis Tapi karena dia udah masuk rumah sakit Dan saya tau Tuhan mau panggil Saya tuh gak tahan Saya nangis jerit sama Tuhan Gak tahan Tahu gak apa yang dibilang katanya Bapak perlu apa Bapak perlu apa Saya mau berkatin Bapak It's amazing Dalam kondisi sakit Selama di rumah sakit kita tahu Kalau dia menderita sakit yang luar bersama Kita gak tahan ya Pak Untung dia sebagai laki-laki Gak mungkin dia nangis di depannya Istrinya yang dikasih Dan mau disakit Saya yang gak tahan nangis Karena udah berbulan-bulan Saya tahan sendiri nangis Kita nangisnya di rumah sama istri saya Saya gak tahan di rumah sakit Saya nangis Datang pertama Gak tahan Saya bisa ngapa-ngapain Kita duduk di bawah Kita nih laki-laki Kadang gak mau nangis Di depan pasangan kita Bukan karena kita ini Kuat Sebenarnya kita gak mau tunjukin Perjuangan kita di depan istri kita Bahwa penderitaan kita Bayangin kita laki-laki nangis di depan istri kita Istri kita rasanya hancur seperti apa Betul Pak Kita tunjukin Tapi di dalam ini nangisnya menjerit sama Tuhan Dan dia masih mikirin orang lain Iya tapi ini hamba ini kurang ajar Mikirin diri sendiri dan ludo orang lain jahat Kan kurang ajar ini Ini tipe orang Kristen yang Ada dalam diri kita masing-masing harus diperesin Dua 6 Maka jawab Tuhannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu Bahwa aku menuai di tempat Mana aku tidak menabur Dan memongodin tempat Mana kamu tidak menanam Karena itu sudah lah Seharusnya uangku itu kau berikan kepada Yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerima Serta dengan bunganya Dengerin baik-baik Bahwa ibu Ketika hamba yang jahat ini Tidak menjalankan tugasnya Untuk mengembangkan talenta Dan berkat itu dikasih yang lebih banyak Tidak heran Orang-orang Kristen yang malas bekerja Otaknya gak jalan Hikmatnya gak jalan Lebih banyak diberkatinya orang yang mau bekerja Dan knowledgenya jalan Ngerti gak? Bukannya Tuhan tidak mau Tidak pilih kasih Bukan Tuhan itu prinsipnya seperti itu Dia mau memberkatin orang yang mau bekerja Dia mau memberkatin orang yang bertanggung jawab Amin Halilu ya Ngeri sampai sini Patut sebentar Coba Halilu ya Dua lapan Sebab itu ambillah talenta itu Daripada berikanlah kepada orang yang mempunyai Sepuluh talenta itu Ingat nih baik-baik Kalau Kristen malas gak mau kerja Nah ya gak diberkatin Tapi berkatnya malah diambil Dikasih kepada orang yang Bisa menjalankan talenta itu Dikembangkan dengan baik Jelas ini Ini loh prinsip Tuhan Ini sendiri Yesus yang ngajarin Luar biasa gak? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab Itu tulisannya merah Artinya Yesus sendiri yang ngomong Berarti penting sekali ini Dua sembilan Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sebab ia berkelimpahan Kalau Tuhan berkati pasti berkelimpahan Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada banyak diambil Kalau orang udah diberkati Gak mau menjalankan Tuhan gak diberkati Dan yang mengerikan lagi Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan Yang paling gelap Tempat neraka Di sana terdapat ratap dan kertak gigi Ini ketika kita ini tidak menjalankan apa yang Tuhan mau Tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita Suatu hari kita akan bertanggung jawabkan segala sesuatu Ingat gak? Bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan Aku udah bikin mujizat, aku udah musir setan Itu pekerjaan saya Musir setan, melakukan musir setan, segala macem Tapi kalau saya secara pribadi tidak dapat melakukan kehendak Bapak Saya akan dibuang ke tempat ratap dan kotak gigi Dan kejadian itu sama dengan Bapak Ibu Kalau hari ini Bapak Ibu tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan Dan tidak melakukan kehendak Tuhan yang sempurna Yang terbaik memang kita tidak ada sempurna Kita selalu disempurnakan, kita berjalan Mengerti kehendak Tuhan adalah bergaul dengan Tuhan Bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan mau? Baru Tuhan akan mendapatkan kita menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan Amin Sampai sini diberkati Amin Haleluya Tuhan akan mendapatkan kita